Intro Dalam bentuk formal suratnya Kita belum lihat itu Nah, kita akan tetap bersabar Karena dulu pernah juga Waktu sebelum 9 Juli Kapolri sudah Meluarkan surat Tapi masih tetap Tidak Tidak juga Ada kompetisi Jadi intinya Surija FC Akan menunggu surat resmi Dari Kapolri dan PSSI itu sendiri Nanti Begitu itu sudah akan keluar Kita akan segera panggil pemain Pelatih untuk berlatih lagi Menghadapi Liga 2 Selama Tidak menunggu itu Gimana untuk kondisi pemain Pemain tetap latihan Di bawah arahan Kud Snill Mizer Tentang teknisnya Saya sudah lihat juga Kemarin Pemain laporan Video Ke pelatih Dan tentu ini Kita angkat bagus Memang beda Kalau kita latihan bersama Latihan yang dipandu langsung oleh Kud dengan Kirim-kirim video Artinya Pasti tentu ada kelemahan Nah kita berharap Fisik pemain tetap Terjaga Dan waktu itu Memolesnya tidak terlalu jauh lagi Untuk kedepannya Selanjutnya Komunikasi dengan Sponsorsi tradisional Seperti apa Pasca ada sinyalmen Dari Polri Untuk mengeluarkan izin ini Bos Ya begitu Kita nanti Ada surat resmi Kita akan Menghubungi Pembina kita Pak Hilman Deru Untuk berkoordinasi Bahwa Kompetisi resmi Digelar Dan tentu akan Kita kasih Pandangan juga Bahwa Sponsor-sponsor Yang memang Yang memang ada hubungan Dengan Uang negara Tentu akan Punya Landasan hukum Untuk Menerbitkan Sponsor Misalnya Jadwal kita Surat izin kita Itu akan Menjadi patokan Dari sebuah BUMN atau BUMD untuk Melakukan Pengelontoran Dana Dan itu Nanti Akan kita Komunikasi lagi Dan tentu Semua Pada Senang Kalau ada Surat itu BUMN BUMD yang Membantu kita Ada dasar hukumnya Kita juga Senang Bisa Mempromosikan Yang diinginkan Oleh Sponsor kita Ini kan Rencana tanggal 27 Nah kira-kira Dalam waktu dekat ini Bisa terbeda Surat izin itu Kalau Impul dari PSSI dan LIB Ya kalau kita kan Kepentingan kita kan Liga 2 Artinya Liga 1 kan sudah Sudah oke Tanggal 27 Kalau besok keluar Artinya 27 Digelar Nah Biasanya Dua minggu dari itu Liga 2 Tentu kita akan Berharap Ya ada Kompetisi lah Terkait mungkin Setelah ada Ijin ini Bagaimana dengan Rekrutan Pemain naturalisasi Lanjutannya Kalau Saran Kami kan Belum rapat Tapi Apapun bentuknya Kayaknya kita Lebih baik kita Batalkan saja Rekrutan itu Lebih baik kita Apa Apa itu Namanya Konsolidasi ke dalam Karena Bagaimana Kompetisinya Kan kita tidak jelas Kecuali Kompetisi itu Home and way Terukur Seperti Kompetisi normal Ini kayaknya Kompetisi ini kan Tidak kompetisi normal Atau Dipusatkan Satu tempat Atau dimana Sehingga Itu membuat Pemain Tidak terlalu Banyak pergantian Tapi yang perlu kita Waspadai adalah COVID Jadi artinya COVID ini Kalau yang positif Ya jelas Dua minggu Sudah bisa main kan Nah itu yang akan Kita waspadai Dan Kemungkinan Pemainan perburuan Naturalisasi Lebih besar Kita tidak pakai Naturalisasi Sejauh ini Komitmen dari pemain Seperti yang Ya pemain kita Sudah oke semua Gak ada masalah Alhamdulillah Soal Gaji Lancar Gitu kan Alhamdulillah Tidak ada Kurang soal Atau apapun Pemain juga Sadar juga Bahwa Kondisi pandemi ini Memang betul-betul Tidak ada yang Bisa disalahkan Nyalakan ke siapu Nyalakan ke PSSI Tidak Nyalakan ke pemain Tidak Manajemen Tidak Karena ini adalah Musibah Yang kita harus Isikan bersama Dan pemain Mengerti Bos Kalau kita optimis Enggak Bos Karena kan Sudah berapa kali Batalnya Ya kita ini kan Susah Ngomong optimis Salah Tidak optimis Salah Kemarin Waktu Bulan April Apa ya Kita mau Kompetisi Sudah Semua Pas Sudah Latih Surat Polisi Sudah Oh Gelombang level 4 Keluar kan Kenal lagi Kenal prank lagi Jadi ya Prank dalam artian Ini bukan Bukan sengaja Prank Tidak sengaja Kita sudah 27 Kita tidak tahu Ada apa Tahu-tahu Main Tahu-tahu Menimbulkan Kelas terbaru Itu kalau Seandainya Digelar Akhir September Itu Kira-kira Efektif Untuk Satu musim Aku tidak usah Bicara efektif Atau tidak efektif Yang penting Digelar Supaya apa Jangan Kita ini Klub Kalah 2-0 Kemarin kan Sudah kalah 1-0 Pertama Kita sudah Ini Sudah Indus Sudah Ini Ngambil Pemain Makan Minum Ini Ini Kalah 6 Milyar Kalah Apalagi Kalau ini Tidak Main Kalau Kalah Berapa Milyar Kita Tidak Tahu Tapi 2-0 Sudah 2 musim Kalau aku Efektif Kita harus Main Walaupun Kita rugi Jangan rugi-ruginya Yang lainnya